oke bismillahirrahmanirrahim halo guys kembali bersama gue yoga dan oke jadi temen temen di video kali ini gue akan ngebuat tutorial cara meningkatkan mood karakter sampai berwarna merah seperti ini cuy atau bisa diketekan ya sampai berwarna merah kayak cewek habis kena gombalan mah para buaya darah cuy jadi karena sebelumnya udah banyak banget yang request temen temen ya untuk bang tolong dong bikinin video cara ini ningkatin mood karakter sampai berwarna merah kayak gitu soalnya kan kalau kita mencetin karakter satu satu sampai mood karakternya berubah sampai merah itu kan gak mungkin ya pastinya bakal jadi capek gitu ya temen ya ya pokoknya bakal capek lah kalau kita mencetin karakter satu satu kayak gini sampai moodnya itu berubah warna merah ya sebenarnya untuk fungsi dari mood karakter berubah ke warna merah ini tuh gak ada sih temen temen ya cuman buat estetik aja tapi banyak juga yang berasumsi kalau misalnya semakin bagus mood karakter kita ya itu otomatis semakin hoki gaca kita pula temen temen ya tapi itu semuanya sih sebenarnya tergantung ke hokian dan itu menurut gua juga mitos sih temen temen ya oke ini malah keluar pula bentar ya oke jadi kayaknya disini kita akan langsung aja mulai tutorialnya temen temen ya dan let's go oke oke guys disini kita akan langsung aja mulai untuk tutorialnya lah ya jadi yang pertama-tama disini kalian tuh membutuhkan satu aplikasi yang bernama auto taper temen temen ya atau bisa dikatakan ya kayak seperti penggandaan touch screen ya jadi untuk linknya udah gue sediain di deskripsi video kalian bisa langsung download aja temen temen oke ngomong-ngomong ini aplikasinya juga gak terlalu gede untuk size-nya temen temen jadi ya kalian gak usah khawatir soal itu oke jadi disini bentar ya gua download dulu aplikasinya ya supaya gua tuh bener-bener memulai tutorial ini tuh bener-bener dari awal banget temen temen gitu oke oke kita unduh dulu temen temen oh oke langsung kita oke aja ya karena paketan gua banyak tenang aja mode sombong on sombong amat oke bentar cuy oke udah selesai temen temen langsung aja kita install disini oke kita install ya jadi untuk aplikasi auto taper ini sebenernya di playstore juga banyak temen temen ya tapi yang paling gua rekomendasiin tuh aplikasi auto taper yang gua pake ini karena apa? ya karena ya menurut gua udah terbaik aja dan gua udah lama banget pake aplikasi ini memang udah nyaman menurut gua ya tapi kalo kalian mau pake aplikasi selain yang gua pake ini ya monggo temen temen oke jadi disini udah selesai kita pasang langsung aja kita buka temen temen kita buka ye ayo ayo kita buka huy huy nge-lag pula hp gua oke disini kita batal dulu cuy biasa gua kalo habis install aplikasi tuh pasti ada notifikasi seperti ini oke kita buka sabar ye sabar oke jadi untuk fitur pertama yang kita suguhkan ketika membuka aplikasi ini adalah seperti ini temen temen dan untuk yang pertama disini kita langsung aja izinkan aplikasi ini ke hp kita dulu oke ini kita langsung aja klik yang di bagian tetapkan izin aksebilitas oke kita klik dulu temen temen nah kita klik lalu kalo sudah disini aplikasinya kita klik terus kita izinkan temen temen oke kita klik oke terus kita back dulu back lagi nah kalau sudah kita izinkan juga yang bawahnya ini tetapkan izin undian aplikasi oke kita izinkan juga sip kalau misalnya udah temen temen dan otomatis fiturnya itu atau menunya bakal berubah yang tadinya suruh ngizinin aplikasinya sekarang jadi kayak gini nah kalau udah kayak gini langsung aja kalian klik menu yang bernama buka konsol langsung aja ya yang paling atas ini oke nah kalau sudah kita klik otomatis bakal muncul ini semacam lingkaran lingkaran ini ya temen temen eh ini malah kepencet pula nah terus sama yang di bagian pojok kiri ini pojok kiri bawah ini yang garis temen temen nah bakal muncul ini juga temen temen nah ini dia ya nah eh ini kok malah ke ini sih oke kita tutup konsol dulu dan kita buka lagi bentar nah oke nah kalau sudah kayak gini temen temen langsung saja kita menuju ke game OPMnya oke kita langsung saja menuju ke game OPMnya oke disini gue percepat aja supaya ya gak terlalu kelamaan nunggu login gamenya temen temen oke temen temen disini gue udah masuk ke dalam OPMnya dan langsung saja disini kita masuk ke rumah atau home dan disini bentar nah disini yang selanjutnya kita pilih karakter yang ingin kita tingkatkan moodnya sampai berubah warna merah seperti ini temen temen kita pilih aja ya nah karena disini semua karakter gue yang ada di home ini udah pada mood karakternya itu warna merah ya yang belum itu kurang si atomic maka dari itu disini kita akan tingkatkan si atomic ini ke mood yang warna merah cuy oke disini kita tinggal perlu tambahkan saja temen temen untuk penggandaan touch screennya ini dengan cara kalian klik tanda plus yang ada di bawah tombol play ini temen temen nah klik tanda plus otomatis nah nomornya ini bakal jadi tambah 2 cuy terus tambah 3 tambah 4 tambah 5 nah ini tuh jadi kayak semacam penggandaan touch screen gitu ya nah kita tambahkan saja untuk penggandaan touch screennya sampai maksimal ya nah disini maksimalnya itu sampai 40 cuy nah sampai 40 ya kita tambahkan saja ya supaya apa ya supaya lebih cepat ya untuk meningkatkan mood karakternya nah kalau sudah langkah yang selanjutnya disini kita geser saja untuk di bagian ini cuy penggandaan touch screennya ini ke karakter yang ingin kita tingkatkan moodnya cuy oke seperti ini kita tingkatkan lagi dan kita pasin ya temen temen ke karakternya soalnya kalau misalnya nanti nggak pas itu nantinya jadi mencet-mencet ke fitur lain gitu soalnya kan karakter yang ada di home ini kan kadang suka jalan-jalan juga temen temen nah kita harus sering-sering mantau juga nanti gitu soalnya kalau misalnya kita nggak mantau nanti tuh touch screennya ini atau penggandaan touch screennya ini tuh jadi ngasal ngeklik gitu temen kayak jadi apa ya nah jadi kayak ngeklik sembarangan gitu yang ada disini nanti takutnya kan kita malah jadi ngeklik di bagian party L ngebuat party L kayak tadi gue contohnya nah ini dia ya gue gak sengaja tadi pas mau ningkatin mood karakter eh malah jadi ini cuy apa pas karakternya rubah itu atau pas karakternya pindah itu eh malah gue ngebuat party L cuy itu bener-bener parah dan sangat disayangkan dan menyebalkan juga temen-temen oke disini gua cepetin aja ya biar lebih simple cuy dan oke temen-temen semisal disini untuk di bagian lingkaran-lingkaran yang ada angkanya ini udah berada di karakter yang ingin kita tingkatkan moodnya langkah yang selanjutnya disini adalah kita itu langsung klik tombol play ya yang ada di pojok kiri atas ini cuy nah ini dia ya langsung aja kita klik tombol play nah otomatis penggandaan touchnya bakal langsung mulai cuy langsung kayak ngeklik 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 sampai kayak apa ya ngeklik ngekliknya itu kayak suara karanya serius punchnya si Saitama cuy nah kayak gitu temennya wadidaw oke nah semisal udah kayak gini kita tunggu kita itu tinggal tunggu saja cuy sampai mood karakternya itu berubah ya ya untuk perubahan mood karakternya itu biasanya kalau pengen sampai merah seperti ini cuy nah seperti yang ingin kita buat pada hari ini itu biasanya ya kisaran 10 menit ya kalau kita udah pakai aplikasi penggandaan touchscreen ini eh ini malah kepencet pula di bagian sonicnya nah kelemahannya sih ya kita harus sering-sering mantau temen-temen ya soalnya kalau misalnya karakter yang kita tingkatkan moodnya itu tiba-tiba pindah posisi nah itu takutnya itu ya mencet-mencet fitur yang ada disini ntar kan kalau nggak sengaja ngebuat party L kayak gue yang ada disini nah itu kan sangat disayangkan akhirnya DM gue abis cuy secara cuma-cuma ah parah banget ya tuh ini ada si golden ball juga oke kita lanjut lagi cuy ya sampai mood karakternya berubah warna merah dan ngomong-ngomong kalau misalnya di home ini atau di rumah kita ini udah warna merah semua untuk di bagian mood karakternya nanti kita tuh bakal mendapatkan achievement temen-temen untuk nama achievementnya itu ya gue udah lupa karena memang sebelumnya gue nyelesainya dulu di akun utama dan sekarang untuk di akun kedua gue masih belum selesain makanya disini kita akan simak baik-baik ya untuk nama achievement atau pencapaian langkanya ini ya ini gue sebut pencapaian langka karena memang jarang orang yang tahu mengenai trik ini temen-temen oke disini kita tunggu saja dan gue percepat aja temen-temen supaya nggak terlalu memakan durasi juga gitu oke dan oke disini gue lupa ngejelasin juga buat kalian yang pengen ngestop untuk di bagian ini penggandaan touchscreennya kalian bisa langsung ya klik untuk di bagian top tombol playnya ini cuy tombol play yang kita tekan tadi yang ada di pojok kiri atas nah dan disini untuk achievementnya barusan udah kebuka ya temen-temen untuk di bagian hati puas namanya ya kalian bisa lihat barusan pas gue mau ngejelasin untuk di bagian cara menghentikan untuk di bagian penggandaan touchscreennya ini ya jadi disini kalau misalnya di bagian mood karakter kita udah pada merah semua kayak gini nah disini tuh kita juga ada pencapaiannya tersendiri gitu nah ini dia namanya hati puas 6 mood karakter mencapai bahagia atau bisa dikatakan ya kayak cewek habis kena gombal mah buaya-buaya darat nggak jelas temen-temen oke disini kita dapet 30 diamond dan ini bener-bener lumayan ya temen-temen dan oke guys kayaknya itu tadi untuk tutorial cara ngebuat mood karakter kita jadi warna merah atau bisa dikatakan kayak abis cewek kena gombalan mah buaya-buaya darat cuy dan semoga aja video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua dan saya juga disini sampai bertemu di video selanjutnya and bye-bye